Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat dan cepat Mengenai pembayaran tunjangan sertifikasi atau pengupisi Bagi guru bulan Januari 2024 Menggunakan besaran kenaikan gaji baru 8% Untuk dasar hukum gaji PNS terbaru ada 2 Yang pertama, pengaturan presiden atau perpris nomor 10 tahun 2024 Yang kedua, pengaturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2024 Untuk aturannya, Bapak-Ibu bisa nanti di-download di bagian disini Bapak-Ibu Di bagian gdh.sydnik.go.id Silahkan di-download untuk aturannya jika ingin melihat dan mengetahui Kita kembali ke masalah sertifikasi Untuk sertifikasi, biasanya Bapak-Ibu Pembayarannya dibayarkan pada bulan berikutnya Contoh, untuk bulan Januari 2024 Akan dibayarkan pada bulan Februari 2024 Beda dengan gaji pokok atau gaji induk PNS Jadi, untuk sertifikasi ini Pembayaran Januari 2024 Dibayarkan di Februari 2024 Untuk pengolah gaji, belanja pegawai Yang bertugas di instansinya Bisa menyesuaikan atau melakukan updating Pengubahan gajinya Sesuai dengan gaji pokok terbaru Untuk penghitungan daftar nominatif Terekapitulasi pembayaran tunjangan pengobisi guru Bulan Januari 2024 Di sini Bapak-Ibu Ada contoh daftar nominatif Yang sudah kami sesuaikan Gapoknya Menggunakan gaji pokok terbaru 4B Masa kerja 22 tahun Gaji pokok yang baru 4.899.800 rupiah Kacik Bapak-Ibu Ini Gulungan 4B Yang barunya 48.19.900 Dari 4.463 Dengan masa kerja gulungan MKG 22 tahun Jadi, nanti Bapak-Ibu Jika di daerah Bapak-Ibu Pembayaran Sertifikasi Bulan Januari 2024 Masih menggunakan Gapok yang lama Artinya Pengelola beranja Pegawai Di daerah Bapak-Ibu Belum melakukan penyesuaian Tahap diting Dengan gaji pokok PNS Yang baru 8% Terkait dengan Masalah Gaji PNS Kapan dibayarkannya Bapak-Ibu Menggunakan Besaran Kenaikan 8% Insya Allah Akan dimulai Pada Bulan Maret Untuk gaji Maret 2024 Karena Untuk gaji induk Bapak-Ibu Gaji Februari Sudah Diisulkan Ke kantor Pembayaran Gaji setempat Biasanya Untuk pusat Itu KPN Untuk daerah Biasanya ada Di daerahnya Ini saja Bapak-Ibu Yang bisa kami sampaikan Pada sempatan Singkat dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam perkatan Atau penyampaian kami Kurang bisa dimengerti Harap maklum Salah ilap Mohon dimaafkan Akhirnya Kami sudah Dengan Nabi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton